selamat menikmati puring trisula ini puring salah satu koleksi saya kenapa ini dinamakan puring trisula karena melihat dari bentuk daunnya jadi seperti bentuk ujung mata tombak atau trisula dengan tiga ujung yang tegak seperti ini kalau melihat dari ciri puring trisula ini hampir mirip bentuknya seperti puring z bahkan penjualnya itu mengatakan ini adalah jenis puring z z kuning saya mengatakan ini adalah puring trisula bukan puring z atau puring z kuning karena saya sudah melihat atau kalau puring z itu saya sudah punya jadi bedanya nanti kalau saya review tentang puring z ya kemudian kalau ada lagi puring z merah itu warnanya berubah menjadi merah satu lagi adalah puring z kuning itu warna daunnya akan berwarna kuning gradasinya kalau puring z itu gradasi kuning dan merah tapi kalau puring z kuning itu gradasinya hijau dan kuning sedangkan kalau puring trisula itu memang pinggirannya berwarna kuning tapi hanya sebatas di pinggirannya saja coba kita lihat dari dekat ya ciri-ciri daun trisula ini atau puring trisula jadi garis tulangnya tidak begitu banyak kemudian warnanya itu hijau dengan pinggirannya berwarna kuning tipis seperti ini kemudian bentuk daunnya jelas ya menyerupai mata tombak atau bentuk trisula dengan tiga mata ujungnya kemudian kalau dilihat daunnya yang belakang ya itu tulang daunnya juga tidak begitu kentara warna baliknya juga hijau ya jadi tidak begitu terlihat garis tulangnya belakang kadang juga warnanya agak kecoklatan kalau yang sudah tua ini selamat menikmati saya juga pernah memperlihatkan di video saya itu ada puring zat kuning tapi saya menemukannya di ketika saya dalam perjalanan ya jadi saya belum mengkoleksinya mungkin suatu ketika saya bisa koleksi saya juga mencari puring-puring baru untuk saya koleksi jenisnya ya jadi kalau yang ini adalah jenis puring trisula karena apa karena dasarnya warnanya hijau dan pinggirannya berwarna kuning tipis seperti ini dan puring dan puring ini cantik untuk puring trisula ini saya sudah ketika mengkoleksinya atau menanam dan merawatnya itu dari saya beli bibitnya itu sekitar 6 bulan yang lalu jadi hasilnya sudah seperti ini puring trisula yang saya koleksi itu dari saya bibit membeli pertama kali ya dalam polybag kira-kira sudah 6 bulan yang lalu jadi saat saya beli itu masih kira-kira 5 daun sekarang sudah menggrombol cantik seperti itu ini salah satu koleksi puring saya yang ternyata berkembangannya dan pertumbuhannya bagus untuk perawatannya sendiri saya sendiri tidak mempunyai perawatan khusus untuk puring-puring saya lain kali saya tunjukkan tip-tip untuk merawat puring supaya puring kita itu menjadi bagus dan cantik untuk perawatannya itu sederhana saja saya hanya menyiramnya dua kali atau menyiram dua hari sekali ya untuk masalah pupuk saya hanya menggunakan kompos kemudian kandang tanah dan sekam dan lebih banyak itu memang tanah untuk puring trisula ini hampir mirip seperti puring kura perawatannya yaitu tidak begitu tahan panas jadi kalau kena panas yang terus-menerus itu akan layu jadi ditaruh di tempat yang agak teduh tapi tidak boleh tidak kenal sinar matahari jadi harus juga kena sinar matahari supaya warna-warnanya juga keluar cantik untuk harga saat saya membeli karena masih bibit di petani langsung itu harganya saat itu hanya sekitar 10.000 tapi kalau sudah besar cantik seperti ini harganya bisa bertambah naik ini tadi tentang puring trisula sekian saya akhiri terima kasih